Intro Hadirin dan hadirat jamaah salat Aisyah yang dimuliakan Allah Malam ini sepatutnya pengajian kita dari maghrib sampai dengan Aisyah Tapi disebabkan ada salah seorang saudara dan kerabat kita yang berpulang ke Rahmatullah Dan beliau juga sebagai ahlul masjid Orang yang memakmurkan masjid, muazzin di masjid Yang dalam hadis Rasulullah menyatakan Atwalun nasi unukan yawmal qiyamati al muazzinun Orang yang paling panjang lehernya di hari akhirat nanti Adalah para muazzin Sayyidina Umar mengatakan ketika menjabat khalifah Lawla'l khilafatu la'azintuh Kalaulah bukan karena disibukkan oleh jabatan khalifah Sungguh saya memilih untuk menjadi muazzin saja Sebuah kehormatan sebenarnya Tapi bagi kita sekarang Muazzin mengumandangkan azan Seolah-olah itu pekerjaan anak kecil Maka betapa banyak orang-orang yang hebat Ketika dimintakan kesediaan untuk kumandang azan Ataupun bukan orang hebat Hanya merasa hebat saja Pak tolong azan sebentar Jadi seolah-olah bagi kita diminta kesediaan azan itu Sebagai sebuah pelecehan Maka mudah-mudahan almarhum diampuni dusanya oleh Allah SWT Dan dimuliakan di sisinya di akhirat nanti Seiring malam ini kita berada Di tanggal 2 Muharram 1442 Hijriah Maka kita isi malam Jumat Di awal tahun 1442 ini Dengan refleksi hal-hal yang penting Kita ketahui dari semangat hijrah Perjalanan hijrah Rasulullah Yang aktual untuk diterapkan dalam kehidupan kita Hari-hari ini Yang pertama perlu diingatkan Bulan Muharram bukanlah bulan terjadinya peristiwa hijrah Hijrah Nabi terjadi 2 bulan kemudian Di bulan Rabi'ul Awal Tetapi di bulan Rabi'ul Awal Kita tidak sempat memperingati peristiwa hijrah Karena tanggalnya bersamaan dengan tanggal lahir Nabi kita Muhammad SAW 12 Rabi'ul Awal Hanya dijadikan tahun Nabi berangkat hijrah itu Sebagai tahun yang pertama Bukan dengan mengambil bulannya Bulan ini Ditetapkan bulan Muharram sebagai bulan yang pertama Ada peristiwa dari masa jahiliyah dulu Ketika Allah menyatakan dalam Al-Quran Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri Sesungguhnya menunda-nunda bulan itu adalah menambah di dalam kekufuran Ada tradisi orang jahiliyah dulu Ketika berlaku bulan-bulan haram Tidak boleh ada peperangan, ketoliman dan lain sebagainya Mereka geser, bulan-bulan tersebut digeser Maka setiap 8 tahun terjadi penyesuaian kembali tahun-tahun hijriyah Maka pada saat Rasulullah hijrah Bertepatan dengan tahun yang ke-8 Untuk penjadualan ulang Agar bulan itu disesuaikan kembali Kalau bahasa di alat-alat teknologi tersebut Di apa namanya Dikembalikan ke setting awalnya Dan bertepatan di bulan Zulhijjah Umat Islam pulang dari perjalanan haji Mekah ke Madinah Maka disepakatilah bahwa Muharram itu menjadi bulan yang pertama Ini dasarnya Kemudian Tahun hijriyah Bukan pula idenya datang dari Rasulullah Itu terjadi kemudian Imam Al-Askari dalam kitab Al-Awa'il menyatakan Bahwa ide kalender hijriyah itu Muncul dari Sayyidina Umar Ketika beliau menjadi khalifah Umat Islam sudah berkuasa Menaklukkan Persia dan menaklukkan Romawi Dua buah negara adik kuasa dikala itu Seperti Amerika dan Uni Soviet Ataupun mungkin Cina sekarang ini Ditaklukkan oleh umat Islam Sayyidina Umar jadi khalifah Saat beliau akan menulis surat dinas Beliau tanyakan kepada asistennya Tanggal berapa hari ini Asisten beliau ini menjawab berdasarkan standar jahiliyah Hari ini tanggal sekian, bulan sekian, sekian tahun setelah Rasulullah wafat Setelah peristiwa bergajah Begitulah hitungannya, tidak ada hitungan tahun Maka Termenunglah Sayyidina Umar Dan beliau katakan Saya tidak akan selesaikan surat ini Sampai kita umat Islam Sebagai sebuah peradaban yang besar Dan diridai oleh Allah Mempunyai sistem penanggalan tersendiri Maka diparipurnakanlah Untuk mengadakan sistem kalender Islam Di dalam sidang kabinet Sidang DPR lah Muncullah usulan-usulan Bagaimana kita menetapkan tahun hijriyah Bulannya sudah ada Januwa Bulan Muharram Safarul Awal itu berjalan Hanya tahunnya tidak diketahui Penetapan tahun pertama itu bagaimana Muncullah usulan dari salah seorang sahabat Bagaimana Bila kita tetapkan Tahun lahirnya Rasulullah SAW Sebagai tahun pertama di dalam Islam Mendengar usulan tersebut Sayyidina Ali bin Abi Talib Yang juga salah seorang wakil rakyat Interupsi Wahai pimpinan majlis Ketika kita umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah Di Madinah kita bertemu dengan Yahudi dan Nasrani Agama kita ini diperolok-olok Sebagai agama yang plagiat Meniru ajaran Yahudi dan Nasrani Orang Yahudi Salat menghadap Masjidil Aqsa Kita menghadap ke sana Maka kalau kita membuat kalender Islam Juga sama seperti orang Nasrani Membuat kalender tahun pertama Berdasarkan kelahiran Nabi Isa Lalu kita jadikan tahun pertama dalam Islam Juga kelahiran Nabi Muhammad Kita akan ditambah dengan semangat Oloh-olok ini Maka batal Muncul ide yang kedua Bagaimana Kalau kita jadikan saja Tahun wafatnya Rasulullah SAW Sebagai tahun yang pertama Bangkit lagi Sayyidina Ali membantah Ini pun terlakan-akan kata beliau Kita hanya membalik saja Kalau orang Kristen mengambil dari tahun lahir Kita mengambil tahun meninggal Jadi semua pendapat-pendapat tersebut Dibantah oleh Sayyidina Ali Secara logis dan diterima Ketika sudah tidak ada pendapat lagi Maka diseranglah Sayyidina Ali Maka ketika orang sudah mulai minta pendapat beliau Bangkitlah Sayyidina Ali Beliau katakan Setiap Nabi mempunyai Jadual kelahiran Kecuali Nabi Adam AS Setiap Nabi Meninggal dunia Yang belum meninggal Hanya Nabi Idris dan Nabi Isa AS Setiap Nabi Hijrah Tidak terkecuali Nabi kita Muhammad SAW Bagaimana kalau kita jadikan Peristiwa hijrah Nabi kita Sebagai tahun pertama di dalam Islam Dibantah pula oleh yang lain Bukankah anda sendiri yang menyatakan Bahwa semua Nabi hijrah Kata Sayyidina Ali Benar Semua Nabi hijrah Tapi tidak ada peristiwa hijrah Nabi Yang menjadi titik kebangkitan da'wah Seperti hijrah Nabi Muhammad SAW Nabi Adam hijrah Dari langit ke bumi Nabi Idris dan Nabi Isa hijrah Dari bumi ke langit Nabi Ibrahim hijrah Nabi Lut hijrah Nabi Nuh hijrah Semua Nabi hijrah Tapi tidak ada hijrah Nabi ini Yang menjadi titik kebangkitan da'wah Kecuali hijrah Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun di Mekah Di kampung halaman sendiri Di lingkungan kerabat sendiri Tertindas Tapi begitu hijrah ke Madinah Satu tahun langsung membentuk Sebuah pemerintahan yang stabil Maka ini kehebatan kita Maka karena memang logis Disepakatilah Tahun pertama itu adalah Tahun hijrah Rasulullah Dari Mekah ke Madinah Jadi kalau sekarang ini Tahun 1442 hijriyah Bukan umur Nabi 1442 tahun Itu hanya hijrah Nabi Sudah 1442 tahun Umur Nabi tinggal ditambah 53 tahun lagi Karena belum hijrah Dalam usia 53 tahun Dilantik menjadi Nabi di usia 40 Berda'wah di Mekah selama 13 tahun 53 Baru kemudian hijrah ke Madinah Pada usia 53 tahun Ini peristiwa sejarah Kemudian yang kedua Yang kita pentingkan Dari pembelajaran tahun hijriyah Jadwal ini terkait dengan Ibadah umat Islam Maka saat kita ditanya Natal tahun ini tanggal berapa Anak kecil bisa jawab 25 Desember Tapi ketika ditanya Di masyarakat Idul Fitri tahun depan Tanggal berapa Nyanhek pada pikir Tahun ini 31 Desember 31 Juli Idul Adha Berarti Idul Adha Tahun depan Sekitar 21 Juli Dari pada pikir Kenapa Karena jadwal ibadah umat Islam Dirujuk kepada kalender Kristen Tidak nyambung Tapi kalau ibadah umat Islam Dirujuk ke kalender umat Islam Lam tengut Idul Fitri 20 tahunnya akan datang Tanggal berapa Satu syawal Lam lumpuh Idul Adha 1000 tahunnya akan datang Tanggal berapa Tetap 10 Zulhijjah Maka kebingungan kita Menjawab jadwal ibadah ini Sebagaimana bingungnya Orang Kristen Yang tinggal di Arab Saudi Di Natalnya tanggal berapa Karena Arab Saudi Pakai kalender hijriyah Makanya penting Mengetahui kalender hijriyah Karena itu adalah Jadwal ibadah umat Islam Bila kalender ini Lewat Maka ibadah kita pun Akan lewat Ini pentingnya Maka kita harus bangga Bila anak-anak kita Menghafal tahun-tahun hijriyah tersebut Muharram Seharusnya jumada Dalam bahasa kita Jumadil awal Jumadil akhir Dalam bahasa Arab Jumadil ula Jumadil thani Tidak disebut Akhir Tapi tidak masalah Eh no Eh canok Eh manok Mungkin Dalam tradisi Aceh Nanti bulan-bulan Arab ini Diterjemahkan sendiri Bulan Muharram disebut Bulan Ashura Bulan Safar Kaka bulan Safar Bulan Tulak Bala Katanya Kemudian Rabiul awal Mulud pun Rabiul akhir Mulud kedua Jumadil awal Mulud akhir Kemudian Nanti masuk Bulan Rajab Itu Bulan Isra' Kemudian masuk Bulan Syahban Dan bulan Kenduri Apam Mungkin yang hebatnya Dia haji Apam-apam Kenduri Dan bulan Apam Kemudian Bulan puasa Bulan Ururaya Bulan Muapid Tamah dengan Bulan Haji Itu secara Tradisional Tapi kembali Kepada Tradisi Yang membungkus Nilai-nilai Akidah tadi Bahwa bulan-bulan Tersebut Ada peringatan-peringatan Tertentu Luar biasanya Kalau kita Hanya peringatan Per bulan Ketika Sekuliah di Al-Azhar Di Masjid Hussain Di samping Masjid Jamiah Al-Azhar Itu hampir Setiap pekan Diadakan Semacam Seminar Terkait Peristiwa-peristiwa Bersejarah Di dalam Islam Setiap pekan Karena Tidak ada Bulan Tidak ada Satu pekan Di dalam Islam Yang luput Dari peristiwa Bersejarah Hijrah Nabi Mekawin Nabi Mucri Nabi Perangpulan Perangpulin Dan lain sebagainya Itu diseminarkan Setiap hari Maka Pembelajaran sejarah Itu Hidup Di Arab Sedangkan Kita di Aceh Sejarah Sejarah itu Nihil Tidak ada Yang belajar Sejarah Bahkan Untuk ukuran kami Yang belajar Didaya Secara tradisional Itu kalau Sudah terjadi Perdebatan Alot Yang kalah Berdebat Cara Memperolok-oloknya Kepat sejarah Jadi seolah-olah Belajar sejarah Itu buruk Sekali bagi kita Maka kita harus Kembangkan lagi Pembelajaran sejarah Narasi Tentang sejarah Seharusnya Momentum Seperti inilah Waktunya Peringatan Maudid Berbicara Tentang sejarah Lahir Nabi Sedikit Demi sedikit Tapi sayangnya Bahkan Peringatan Maudid Itu Tidak pernah Penceramahnya Menceritakan Tentang Kelahiran Nabi Berdasarkan Referensi yang Benar Maka tidak Aneh Bila sampai Hari ini Jarang Sekali ada Orang Aceh Yang tahu Siapa Bidan Saat Rasulullah Lahir Karena tidak Pernah disampaikan Yang tetap Jawabannya Asiyah Mariam Asiyah Isteri Firaun Mariam Ibu Nabi Isa Isteri Firaun Sudah meninggal 4000 tahun Sebelum Nabi Lahir Ibu dan Nabi Isa Sudah meninggal 560 tahun Sebelum Nabi Lahir Tapi ini Ternyata disampaikan Terus-menerus Tanpa ada Referensi yang Jelas Ini menjadi Tantangan Bagi kita Makanya Momentum Hari-hari Besar Islam Di Arab Itu diperingati Dengan Pengkajian Sejarah Pendalaman Kembali Sejarah Alhamdulillah Malam ini Oleh Pak Imam Dia ajaknya Baik Malamnya Kita bicarakan Tentang Hijrah Maka inilah Pentingnya Supaya orang tahu Bahawa Nabi Tidak hijrah Malam ini Nabi hijrah Nanti dua bulan Yang akan datang 12 Rabi'ul Awal Pelajaran berikutnya Dalam Peristiwa Hijrah Nabi Kenapa Tahun Pertama Islam Itu langsung Bisa membentuk Pemerintahan Di Madinah Ternyata Langkah strategis Yang ditempuh Ada tiga Dan itu sangat penting Bagi kita Khususnya di Aceh Dan Banda Aceh Hari ini Langkah strategis Yang pertama Adalah Pembangunan Masjid Nabi Tidak langsung Ke Madinah Madinah Sekarang itu Belum ada nama Dulu masih disebut Yesrib Yesrib Tapi Perkampungan Yang pertama Setelah melewati Padang Pasir Yang panjang Tersebut Namanya Adalah Qubat Dulu Nabi Dengan Abu Bakar Naik Ontah Berjalan kaki Melewati Padang Pasir Berhari-hari Kita sekarang Ketika Berangkat Haji Ataupun Umrah Dari Mekah Ke Madinah Itu Naik bus Karena Kecepatan Bus Umum Di Arab Saudi Dibatasi 80 km Per jam 8 jam Baru sampai Naik bus Yang pakai AC 8 jam Kita bosan Di perjalanan Tidak ada Pemandangan Kecuali bukit Dengan pedang pasir Bayangkan Nabi Berhari-hari Jalan kaki Naik Untah Ditambah Dengan sedikit Ancaman Harus Bersembunyi Dari Pemantauan Musuh Itu Dilayani Itu saja Sudah Membosankan Maka seharusnya Para jemaah Haji Jemaah Umrah Dalam Perjalanan Apakah Dari Mekah Ke Madinah Atau Madinah Ke Mekah Itu Dinarasikan Oleh Mutawwif Oleh Gayetnya Inilah Yang dilayani Oleh Rasulullah Dulu Bukan Jalan Asfal Yang Mulus Dengan Kenderaan Yang Pakai Asi Tetapi Padang Pasir Yang Berbatu Di Bawah Terik Matahari Di Bawah Pantauan Dan Intayan Musuh Untuk Membunuh Beliau Sampai Di Koba Hanya Tiga Hari Di Koba Nabi Membangun Masjid Dikenal Dalam Islam Sebagai Masjid Pertama Masjid Koba Itu Menjadi Tempat Ziarah Ternyata Masjid Yang Pertama Dibangun Oleh Nabi Oleh Orang-orang Yahudi Dan Musuh-musuh Islam Membangun Masjid Tandingan Di Sampingnya Maka Nanti Ada Dalam Sejarah Islam Itu Yang Disebut Dengan Masjid Dhirar Sungguh Masjid Yang Dibangun Atas Dasar Motivasi Takwa Kepada Allah Ta'ala Dari Hari Pertama Engkau Sampai Di Sana Lebih Berhak Engkau Berdiri Solat Di Dalam nya Karena Ketika Musuh-musuh Islam Ingin Memecah Belah Persatuan Umat Islam Mereka Buat Masjid Tandingan Mengundang Nabi Untuk Salat Di Masjid Yang Lebih Bagus Tersebut Diingat Allah B.M. Muhammad Menyegata Kajak Temah Yang Kenan Pecah Umat Islam Di Masjid Ini Satu Di Masjid Itu Satu Maka Dari Dulu Orang-orang Tua Kita Di Aceh Aceh Khusususnya Masjid Itu Satu Kemukiman Satu Lung Batah Bayangkan Sekecamatan Lung Batah Itu Tertampung Di Masjid Kayu Yang Kecil Tersebut Maka Kalau Ada Yang Katakan Bahwa Penduduk Aceh Waktu Belanda Datang Kemari Sampai Sekian Juta Sekecamatan Lung Batah Tampung Masjid Ubud Baru Kemudian Karena Padatnya Populasi Penduduk Masjid Itu Tidak Lagi Menampung Jemaah Mulai Tumpuh Masjid Baru Masjid Al-Aqla Kemudian Ada Masjid Di Pantiri Kemudian Ada Masjid Di Batah Dan Seterusnya Itu Karena Hajar Dulu Pantang Maka Di Perkampungan Di Aceh Besar Membangun Masjid Baru Itu Sumber Masalah Yang Dita Bagi Kenapa Karena Berpotensi Untuk Merusak Persatuan Makanya Ketika Sekarang Banyak Dibangun Komplek Pengukiman Baru Kemudian Warga Karena Mungkin Tidak Mau Repot Pergi Jauh Mereka Bangun Masjid Baru Itu Berpotensi Untuk Merusak Persatuan Menasah Oke Tapi Masjid Seharusnya Bersatu Kecuali Lahan Tidak Memungkinkan Tidak Tertampung Baru Dibangun Makanya Banda Aceh Ada Kampung-kampung Yang punya Masjid Lebih Dari Dua Tiga Sampai Enam Masjid Yang Paling Kaya Banda Aceh Kampung Kuta Alam Kuta Alam Itu Kalau Tidak Salah Enam Masjid Ada Masjid Baitul Alam Masjid Tuanya Kemudian Ada Masjid Babu Taqwa Kemudian Ada Masjid Al-Fitrah Kemudian Ada Masjid Ashifa Kesdam Kemudian Ada Masjid Babur Rayyan BPD Sudah Al-Marhum Kemudian Ada Masjid Al-Azhar Di Kesbang Enam Masjid Yang Kuta Alam Jadi Kalau Ada Kampung Kampung Yang Kurang Masjid Minta Kuta Alam Satu Lebih Masjid Kita Masih Syukur Di Masjid Ada Satu Masjid Al-A'la Alhamdulillah Ini Sejarah Pertama Dibangunlah Masjid Maka Peradaban Islam Dimanapun Harus Dimulai Dari Masjid Terlihat Dari Rasulullah Bangun Masjid Ketika Sayyidina Umar Menaklukkan Romawi Di Mesir Kala Itu Panglima Beliau Amru Ibn Al-As Berfikir Untuk Membangun Masjid Menjadi Masjid Pertama Di Tanah Mesir Yaitu Masjid Jamiah Amru Ibn Al-As Namanya Di Provinsi Fustad Kemudian Saat Muawiyah Bin Abi Sufyan Pindahkan Ibu Kota Islam Ke Damascus Yang Pertama Beliau Fikirkan Adalah Masjid Karena Umat Islam Belum Punya Dana Beliau Sekat Sebuah Gereja Kuno Untuk Menjadi Masjid Sebahagian Dipakai Untuk Orang Kristen Beribadah Di Hari Ahad Yang Sebahagian Dipakai Oleh Umat Islam Untuk Salat Lima Waktu Sehari Semalam Maka Dari Dulu Gereja Dipakai Untuk Masjid Sampai Hari Ini Di Amerika Di Eropa Banyak Gereja Yang Kosong Dibeli Oleh Umat Islam Dijadikan Masjid Ini Alhamdulillah Perkembangan Islam Termasuk Yang Terakhir Kemarin Itu Ribut Di Ayah Sofia Kapan Terjadi Ketika Islam Sampai Ke Andalusia Sepanyol Yang Pertama Difikir Juga Masjid Maka Warisan Peradaban Islam Yang Paling Terkenal Di Sepanyol Itu Istana Alhamra Masjidnya Dari Masa Sultan Muhammad Al-Faq Amtur Rahman Ad-Dakhil Ketika Islam Menaklukkan Turki Konstantinopel Waktu Itu Diganti Menjadi Istanbul Gereja Halia Sopia Tersebut Memang Arah Mihrabnya Sudah Menghadap Ke Mekah Maka Dibeli Oleh Sultan Muhammad Al-Fatih Diwakafkan Untuk Umat Islam Dijadikan Masjid Sampai Hari Ini Ketika Ulama Datang Ke Aceh Yang Mereka Bangun Masjid Maka Setiap Dayah Tua Di Aceh Itu Selalu Menjadi Pagar Bagi Lingkungan Masjid Kalau Kita Mau Lihat Coba Ke PD Tidak Ada Masjid Di Pidi Kecuali Di Sampingnya Ada Dayah Masjid Tua Masjid Al-A'la Lil Mujahidin Abu Braih Di Sampingnya Ada Dayah Masjid Adan Ada Dayah Coba Perhatikan Rata-rata Masjid Tua Ada Dayah Di Sampingnya Kenapa Orang Alim Yang pulang Menuntut Ilmu Dari Mekah Dari Iyan Di Malaysia Pulang ke Aceh Tinggal Di Masjid Jadi Imam Semubut Datang Orang Orang Dari Jauh Karena Tahu Di Masjid Al-A'la Ini Ada Orang Alim Jadi Imam Mereka Datang Kemari Mengaji Tidak Mengambil Tempat Di Maka Dinamakan Lah Zawiyah Dayah Ketika Mereka Yang Datang Dari Jauh Tersebut Tidak Punya Tempat Tinggal Di Lingkungan Tanah Waqaf Masjid Itu Dibangun Rangkang Rangkang Kecil Untuk Tempat Tinggal Maka Rata-rata Dayah Tua Itu Ada Kaitannya Dengan Masjid Tempat Saya Mengaji Dulu Budi Mesja Bahrul Ulum Diniah Islamiyah Masjid Jangud Di Samalanga Budi Mesra Mahadul Ulum Diniah Islamiyah Masjid Raya Tetap Ada Lingkungannya Pagar Masjid Dayah Uleh Titi Dulu Proyek Rung Aceh Digeser Bangunannya Kearah Kuburan Sri Maharaja Lela Tersebut Yang Posisi Sekarang Itu Kaitannya Yang Kedua Tentangan Berikutnya Rasulullah Paham Madinah Itu Tanah Yang Asing Bumi Hijrah Disitu Sudah Ada Penduduk Lokal Suku Tuhanya Aus Dan Khazraj Kemudian Berkoalisi Dengan Suku Suku Yahudi Bani Naudir Bani Kainuqa Dan Bani Yahudi Ini Pendatang Dan Mereka Aktif Secara Ekonomi Cerdas Lalu Mengeruk Kekayaan Masyarakat Setempat Dengan Ekonomi Riba Sampai Akhirnya Hampir Setengah Aset Madinah Itu Dikuasai Oleh Yahudi Maka Datanglah Rasulullah Yang Pertama Beliau Ingin Perkuat Adalah Pondasi Persaudaraan Ini Potensi Ribut Pertama Maka Begitu Sampai Muhajirin Dari Mekah Nabi Mereka Disakifah Bani Sa'idah Tempat Perkumpulan Dipersaudarakan Yang dari Mekah Dengan Yang dari Madinah Yang Kaya Di Mekah Dengan Yang Kaya Di Madinah Yang Gathin Di Mekah Dengan Yang Masyid Madinah Agar Tidak Ada Yang Menumpang Hidup Pada Orang Yang Lain Sedangkan Rasulullah Sendiri Beliau Kembalikan Urusannya Kepada Allah Karena Rasulullah Datang Hijrah Terakhir Saat Rasulullah Datang Disambut Oleh Warga Madinah Dengan Gegap Gempita Mereka Dandani Rumahnya Agar Rasulullah Bersedia Tinggal Di rumah Mereka Semua orang ingin Menyambut Nabi Ketika Unta Nabi Berjalan Setiap Lewati Satu Buah Rumah Pemilik Rumah Itu Memegang Kekangnya Untuk Berhenti Semua orang Berebut Kata Nabi Biarkan Dia memilih Sendiri Tempat Saya Israhan Di antara Warga Madinah Tersebut Ada yang Namanya Abu Ayyub Al-Ansari Al-Ansari Itu Nisbah Kepada Kaum Ansar Karena Orang Madinah Abu Ayyub Al-Ansari Beliau Orang Paling Miskin Di Madinah Berkeinginan Untuk Menjamu Nabi Tapi Tidak Punya Modal Maka Dalam Kepasrahan Bila bertanya Ya Allah Lagi-lagi Lumpan Mungkin Nabi Gepiuh Barumah Lumpan Enggak Punya Harta Enggak Ada Rumah Yang Layak Kuning Enggak Ada Kasur Spring Bed Dan Lain Sebagainya Tapi Apa yang Terjadi Unta Ini Berhenti Di Depan Rumah Abu Ayyub Al-Ansari Itu Unta Warga Madinah Merasa Malu Eh Nabi Barumah Gerpuh Yang Tepuduk Maka Dihalau Unta Ini Dan Tetap Tidak Mau Bergerak Kata Nabi Ini Pilihan Allah Maka Itu Menunjukkan Bahwa Inna Allah Tidak Memperhatikan Bentuk Dan Harta Kalian Yang Allah Perhatikan Adalah Amalan Dan Hati Kalian Ini Yang Kita Lupakan Selama Ini Sesedih Ketika Dunia Pendidikan Di Indonesia Dengan Sistem Akreditasi Perhatian Pemerintah Dari Dinas Pendidikan Itu Hanya Tentang Fasilitas Satu Ruangan Terbuat Dari Beton Lengkap Dengan Projektor Slide Dan Lain Sebagainya Satu Murid Satu Meja Satu Kursi Nyaman Tanda Akreditasi Pertanyaannya Para Profesor Yang Hebat Sekarang Itu Apakah Dihasilkan Dari Ruangan Berasi Atau Ruangan Sederhana Itu Dari Sekolah Yang Sederhana Tidak Ada Akreditasi Satu Ruangan 20 Murid Tapi Seleksi Alam Itu Keberkahan Ruahnya Maka Ini Yang Dilupakan Oleh Pemerintah Kita Sekarang Mereka Sibuk Tentang Pembangunan Fisik Lupa Tentang Pembangunan Ruah Padahal Amanat Undang-Undang Dasar Di Pembukaannya Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya Dalam Lagu Indonesia Raya Selalu Diulang-ulang Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya Jiwa Dulu Itanya Tibuk Peraaya Badan Jiwa Mecut Dan Adih Tidak Ada Ruh Lagi Bagi Kita Padahal Kita Ulang Selalu Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya Sekarang Bangunlah Badannya Jiwanya Diabaikan Jiwa Ini Yang Kita Lupakan Maka Rasulullah Singgah Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari Selama Tinggal Di Madinah Sampai Kemudian Dibangun Masjid Nabi Maka Di Madinah Begitu Sampai Masjid Lagi Belum Bikirkan Langsung Bentuk Panitia Pembangunan Masjid Dicari Dimana Lokasi Tanah Yang Sesuai Ketika Nabi Cari-cari Terlihatlah Lokasi Masjid Yang Sekarang Ini Tanah Kosong Tempat Menjemur Gandum Dan Kurbah Nabi Bentuk Panitia Coba Cari Siapa Pemilik Tanah Kita Beli Ternyata Pemilik Tanah Itu Anak Yatim Dua Orang Sahal Dan Suhail Bin Amruh Didatangilah Oleh Panitia Negosiasi Nabi Ingin Membeli Tanah Milik Kalian Ini Untuk Dibangun Masjid Kata Anak Yatim Ini Kalau Nabi Ingin Bangun Masjid Kami Tidak Akan Jual Tanah Ini Kalau Nabi Tidak Akan Jual Tanah Ini Tapi Kami Sedekahkan Wah Yang Kegat Makai Kami Sedekahkan Maka Bersuka Citalah Bagi Akibat Baik Galak Kapri Hanya Dih Bila Oleh Dengan Gembira Mereka Kembali Temui Rasulullah Menyampaikan Berita Gembira Ini Ya Rasulullah Niat Baik Kita Dimudahkan Oleh Allah Ternyata Tanah Itu Tidak Dijual Tapi Disedekahkan Belum Ada Istilah Waqaf Dikala Itu Disedekahkan Tanya Nabi Siapa Pemiliknya Anak Yatim Dua Orang Sahal Dan Sahal Bin Amruh Sedih Kata Beliau Saya Pernah Yatim Dan Yatim Biatuh Sedih Jadi Anak Yatim Maka Saya Tidak Ingin Kehadiran Saya Menyusahkan Anak Yatim Yang Lain Temui Lagi Dua Orang Anak Yatim Itu Dan Tanyakan Ulang Mereka Jual Atau Saya Akan Cari Tanah Yang Lain Maka Didatangilah Akhirnya Anak Anak Ini Berharap Tanah Itu Tetap Dipakai Untuk Masjid Kalau Nabi Tidak Mau Disedekahkan Maka Dijual Dengan Harga Yang Layak Bayangkan Ini Semangat Yang Luar Biasa Sekali Maka Dibangun Masjid Nabawi Itu Wujud Persaudaraan Ketika Persaudaraan Muhajirin Dan Ansar Sudah Ada Tidak Ada Lagi Istilah Asolog Dengan Ureng Tamong Ini PR Kita Di Acik Besarnya Asolog Dengan Ureng Tamong Kenapa Masalah Di Kita Persaudaraan Itu Tidak Wujud Fanatisme Kedaerahan Itu Sangat Tinggi Dan Kita Masih Memberikan Persepsi Orang Yang Tidak Lahir Di Sini Yang Bukan Asal Usul Dari Sini Adalah Pendatang Yang Lahir Di Sini Asolog Padahal Asolog Itu Bukan Tentang Dimana Kita Lahir Tapi Keinginan Dimana Kita Akan Mati Saya Saya Lahir Di Aceh Selatan Ibu Saya Asalnya Nenek Dari Aceh Jaya Kakek Dari Aceh Selatan Ayah Saya Aceh Besar Saya Kawin Kepidi Maka Asolo Itu Pertanyaannya Dimana Saya Ingin Tinggal Menetap Saya Bangun Rumah Dan Dimana Saya Ingin Meninggal Maka Itulah Tempat Asolo Maka Saya Tidak Pernah Berfikir Lagi Karena Saya Lahir Di Aceh Selatan Kalau Ada Rejeki Di Zakat Saya Kirim Ke Aceh Selatan Karena Istri Saya Orang Pidi Dapat Rejeki Di Saya Kirim Zakat Ke Pidi Tidak Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung Maka Ketika Rasulullah Di Mekah Rata-rata Besar Dan Lahir Di Mekah Berkuasa Di Madinah Tidak Ada Seorang Warga Madinah Yang Membuat Alokasi Khusus APBN Dari Madinah Di Bawah Ke Mekah Kita Sekarang Riput Ketika Mohon Maaf Rata-rata Pemimpin Kita Dari Pulau Jawa Maka Semua Kekayaan Indonesia Dikeruk Untuk Membangun Pulau Jawa Akhirnya Terjadilah Masyarakat Urban Semua Lari Ke Pulau Jawa Untuk Mencari Peruntungan Nasib Pembangunan Tidak Merata Susah Pulau Kenapa Karena Kita Berfikir Egosentris Kedaerahan Siapapun Pemimpin Berfikir Untuk Memajukan Daerah Itu Pula PR Kita Di Aceh Maka Kalau Orang Barat Selatan Aceh Katakan Tidak Akan Tembus Terowongan Grute Sampai Gubernurnya Dari Belah Grute Ini Jadi Masalah Maka Ada Sebuah Keteladanan Yang Saya Kagum Terlepas Dari Plus Dan Minus PLT Gubernur Sekarang Walaupun Beliau Itu Orang Dari Daerah Tengah Tekengon Tapi Beliau Membagi Adil Tampuk Kekuasaan Tersebut Coba Perhatikan Komposisi Kepala Kepala Dinas Itu Tidak Menumpuk Pada Satu Daerah Jadi Semua Merasa Difasilitasi Tidak Melihat Unsur Kedaerahan Ini Yang Selama Ini Terjadi Kecemburuan Walaupun Kadang-kadang Pemilihan Itu Bukan Karena Kedaerahan Bangun Persaudaraan Ketika Muawiyah Bin Abi Sufyan Pindahkan Ibu Kota Islam Dari Madinah Ke Damascus Abu Sufyan Itu Kelahiran Mekah Tapi Saat Beliau Berkuasa Di Madinah Anak Dan Cucunya Berkuasa Di Damascus Di Suriah Sampai Ke Anak Cucunya Dinasti Bani Umayyah Tidak Ada Orang Suriah Yang Mengugat Kepala Saya Waktam Mujuk Keraja Ketika Abul Abbas As-Sofah Membangun Dinasti Bani Abbas Siyah Di Bagdad Abul Abbas Itu Keturunan Dari Abbas Bin Abdul Muttalib Paman Nabi Dasar Dari Mekah Tidak Ada Seorang Irak Pun Yang Dari Bagdad Mengugat Tidak Tidak Ada Gugatan Itu Kenapa Karena Dimanapun Mereka Duduk Negeri Itulah Yang Dibangun Makanya Kita Yang Mungkin Datang Dari Berbagai Daerah Tinggal Di Cot Masjid Akan Menjadi Asolo Cot Masjid Selama Berfikir Inilah Tempat Kita Tinggal Dan Disilah Kita Akan Meninggal Tapi Kalau Masih Berfikir Ini Atau Pindah Gedeh Akan Menimbulkan Kesenjangan Ini Faktor Yang Kedua Faktor Yang Ketiga Kesenjangan Tadi Ekonomi Nabi Tahu Bahwa Negara Yang Ekonominya Tidak Stabil Tidak Akan Kuat Dan Tidak Akan Berhasil Maka Sekarang Dalam Politik Dunia Amerika Itu Kemana Mana Cari Penyakit Berperang Saja Politik Ekonomi Mereka Ekonomi Perang Cina Tidak Mau Perang Mereka Perang Dagang Saja Kesemua Negara Mereka Buka Jaringan Bisnis Hari Ini Cina Sudah Mapan Secara Ekonomi Sedangkan Amerika Masih Sibuk Perang Perang Saja Saat Berhadapan Berdua Mereka Maka Dalam Keseharian Jangan Pernah Cari Masalah Dengan Orang Kaya Mereka Unlimited Akses Untuk Mencari Danah Makanya Dulu Pak Jenderal Gatot Normantio Katakan Dalam Kondisi Indonesia Hari Ini Itu Saat Beliau Jadi Panglima TNI Andai Kata Indonesia Terlibat Dalam Perang Indonesia Hanya Mampu Bertahan Logistik Tiga Hari Bahan Bakar Kita Terbatas Padahal Kita Punya Kekayaan Sumber Daya Mineral Tapi Terbatas Tidak Bisa Diolah Sumber Pangan Kita Terbatas Logistik Kita Terbatas Tapi Negara Yang Mempunyai Akses Yang Luar Biasa Mereka Akan Mudah Untuk Menunjukkan Kuasa Maka Rasulullah Bangun Ekonomi Apa Ekonomi Ekonomi Yang Berkeadilan Membebaskan Mereka Dari Ayat Larangan Ribah Al-Baqarah 275 Sampai Selesai Ayatnya Ini Ekonomi Ribah Ini Ribah Yang Dikembangkan Oleh Orang Yahudi Berbeda Dengan Konsep Ribah Yang Dilarang Pada Umat Islam Ribah Pada Umat Islam Itu Tidak Ada Kevaliman Pada Manusia Hanya Valim Pada Allah Ta'ala Maka Ada Tiga Jenis Ribah Ribah Nasiah Ribayat Ribah Fadol Secara Teori Ekonomi Global Itu Tidak Ada Kerugian Pada Salah Satu Dua Pihak Yang Paling Berat Adalah Ribah Jahiliyah Itu Ribah Ribah Pada Transaksi Utang Pihutang Diutangkan Satu Juta Bayar Satu Juta Dua Ratus Itu Ribah Jahiliyah Adha'afan Mudha'afah Sedangkan Islam Jangankan Ada Kerugian Materi Hanya Karena Proses Tidak Terpenuhi Saja Itu Sudah Menjadi Ribah Saat Jual Beli Masih Berbentuk Barter Berlekat Dengan Berhbit Satu Jenis Lain Harus Serah Terima Iyadan Biyadid Tidak Boleh Berpisah Terima Jelis Ambil Beras Orang Lain Kemudian Bawa Beras Garam Dengan Beras Urung Laut Dengan Urung Inggris Harus Serah Terima Dalam Satu Majelis Bila Berpisah Salah Satu Membawa Barang Untuk Diambil Diganti Itu Sudah Dianggap Riba Zaman Dahulu Di dalam Islam Sampai Sekarang Tapi Praktik Riba Tradisi Transaksi Ribawi Ini Sudah Hilang Ataupun Hampir Hilang Disebabkan Karena Kita Sudah Bertransaksi Menggunakan Alat Penukar Yang Disebut Uang Maka Uang Dengan Uang Antar Mata Uang Itu Money Changers Yang Bermasalah Apabila Uang Dalam Satu Jenis Mata Uang Misalnya Ketika Hari Raya Idul Fitri Kita perlu Uang Pecahan 20.000 10.000 5.000 Untuk Angpau Karena Tidak Sanggup Antri Di Bank Lalu Kita Cari Penukar Uang Di Pinggir Jalan Satu Juta Uang Kita Diganti Uang Pecahan Tadi Sekitar Mungkin 950.000 H Agen Riba Penukaran Uang Tidak Tunai Ini Menjadi Masalah Sekarang Tembul Masalah Lagi Bank Indonesia Mengeluarkan Uang 75.000 Sekarang Sudah Mulai Ada Yang Memburu Dibeli Dengan Harga 2.000 Lebih Makan Pengor Rengan Jadi Anomali Masyarakat Kita Ini Kertah Bro Yang Menteng Iblom Haid Pokoknya Asal Sudah Tertulis Limited Edition Yang Pengor Di Indonesia Asal Sudah Limited Edition Maka Enak Mencari Uang Di Indonesia Cetak Saja Limited Edition Hanya Insyaallah Orang Akan Memburunya Itu Ada Saja Kolektor Untuk Imit Maka Kita Khawatir Penukaran Uang Demikian Itu Akan Menyebabkan Terjadinya Riba Riba Yang Paling Berbahaya Adalah Riba Yang Menghisap Darah Masyarakat Karena Bunga Yang Bertambah Tambah Alhamdulillah Aceh Mendapatkan Kadu Tahun Baru Hijriyah Dengan Berlakunya Kanun LKS Lembaga Keuangan Syariah Tidak Boleh Lagi Ada Bank Konvensional Yang Beroperasi Di Aceh Lembaga Keuangan Syariah Sayangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Hanya Identik Dengan Bank Padahal Riba Itu Bukan Hanya Di Bank Di Bank Itu Hanya Satu Riba Riba Fadlin Riba Riba Karden Riba Pada Utang Pihutang Dalam Masyarakat Ada banyak Transaksi Yang Haram Banyak Sekali Contoh Sederhana Untuk Ukuran Orang Yang Minum Kopi Makan Nasi Di Warung Harus Kita Katakan Yang Paling Syariah Adalah KFC Dengan Pizza Hard Kenapa Beli Dulu Baru Makan Sedangkan Warung Kita Makan Dulu Baru Beli Sedangkan Warung Nakal Tidak Bajuh Tidak Bajuh Bajuh Baru Yang Padung Mbak Ada Kemungkinan Terjadi Gharar Penipuan Ada Kemungkinan Terjadi Tedelis Ada Terjadi Khyanat Maka Timbullah Masalah Entah Benar Entah Tidak Orang Curiga Warung Warung Di Aceh Itu Tidak Ada Yang Jujur Karena Saat Kita Tanya Berapa Bandung Bulat Angka Aja 30 Rp 20 Rp Mereka Penitia Masjid Pengumuman Uang Tabung Amal Jumat Itu Disebutkan Pecahan Sampai Angka Rupiah Jumlah Tabung Amal Jumat Yang Lalu 10 Juta 525 350 Rupiah Selalu Bulat Terjadi Transaksi Yang Haram Pada Makan Makan Minum Kita Tidak Ada Lagi Akad Akad Ini Maka PR Itu Semakin Berat Jadi Ketika Riba Itu Merasuki Masyarakat Maka Rusaklah Tetanan Keluarga Apa yang terjadi Bank Ini Menyediakan Dana Kita Karena Melihat Ada orang Yang mengutangkan Keinginan Untuk Berbelanja Itu Menjadi Tidak Terbatas Ada Akhirnya Kehidupan Kita Dipenuhi Dengan Hal-hal Yang Tidak Perlu Dulu Orang tua Kita Kalau ingin Sesuatu Mereka Tabung Dulu Ke Bah Peng Wati Kati Baru Ke Blau Blau Mutang Bayu Bacu Bacu Maka Sekarang Terjadilah Mohon maaf Pada Kauan-kauan Pegawai Begitu Dilantik Jadi Pegawai Diberikan SK SK Langsung Disimpan Di tempat Yang Aman Akhirnya Setiap Bulan Dipotong Sehingga Ada Pegawai Dari Gaji Jutaan Rupiah Hanya Terima Bersih 75 Rupiah Maka Dibuatlah Kebijakan Oleh Pemerintah Tidak Boleh Ada Yang Ambil Kredit Lebih Dari Sepertiga Gajinya Cicilan Tidak Boleh Lebih Dari Sepertiga Karena Kalau Sudah Lebih Dari Sepertiga Gaji Cicilan Nyaudip Anaman Lih Lalu Ditanamkan Dalam Benak Kita Kalau Tidak Ambil Kredit Ini Kalian Tidak Bisa Punya Rumah Kalau Tidak Ambil Kredit Kredit Kalian Tidak Bisa Bisa Naik Haji Padahal Saat Kita Ingat Ayah Kita Tidak Pernah Ambil Kredit Nah Anu 12 Rau Ban 12 Rau Ke Buka Rumah Hanya Kredit Ida Anu 2 Rau Iuh Pucat Bulan Depan Harga Naik Bagaimana Iuh Harga Naik Kemudang Jadi Inilah Persoalan Kita Sekarang Kehidupan Kita Sibuk Untuk Bayar Kredit Maka Nabi Tahu Bahwa Riba Itulah Yang Merusak Tatanan Keluarga Merusak Tatanan Masyarakat Investasi Usaha Mereka Tidak Mau Buat Pabrik Mereka Tidak Mau Buka Lahan Usaha Mereka Hanya Memproduksi Uang Saja Ambil Uang Buka Utang Jadi Tidak Ada Hubungan Sosial Maka Utang Yang Seharusnya Memberdayakan Ekonomi Menjadi Utang Yang Merusak Tatanan Ekonomi Jadi Timbulah Kesenjangan Yang Kaya Makin Kaya Yang Miskin Makin Miskin Orang Kaya Curiga Lagi Unsur Ukhwah Persaudaraan Ini Menjadi Masalah Kemudian Riba Itu Merusak Tatanan Negara Indonesia Sekarang Dalam Posisi Itu Jangankan Bayar Utang Bayar Bunga Saja Hampir Tidak Sanggup Maka Bayangkan Kita Hidup Di Negeri Yang Makmur Di Bawahnya Ada Mineral Di Atasnya Ada Tumbuhan Kata Syekh Muhammad Ali Jadul Hak Syekh Azhar Dulu Ketika Berkunjung Ke Indonesia Di Atas Pesawat Beliau Bercerita Ini Surgah Tapi Ternyata Kehidupan Kita Tidak Di Surgah Semuanya Bayar Honda Bayi Pajak Moto Bayi Pajak Rumah Bayi Pajak Tanah Bayi Pajak Benuh Bayi Pajak Dan Tidak Ada Yang Gratis Sekolah Bayar Benuh Bayar Rumah Sakit Bayar Tidak Ada Layanan Pemerintah Bayangkan Libya Negeri Padang Pasir Tapi Ketika Presidennya Muammar Khadhafi Berkuasa Semua Gratis Berobat Gratis Sekolah Gratis Fasilitas Gratis Semua Gratis Kalau Tidak Bisa Diobati Dalam Negeri Difasilitasi Berobat Keluar Negeri Gratis Walaupun Presidennya Dituduh Korup Tapi Rakyatnya Makmur Maka Ini Menjadi Persoalan Bagi Kita Kenapa Karena Ribah Pemerintah Berutang Keluar Negeri Utang Itu Ditumpuk Kata Pemerintah Ini Masih Aman Tambah Lagi Utang Habis Negeri Negeri Tersebut Merusak Tetan Maka Oleh Karena Itu Hadirin Sekalian Yang Dirahmati Allah Semangat Hijrah Ini Seharusnya Kita Bangkitkan Tiga Perkara Yang Pertama Kita Makmurkan Masjid Yang Kedua Kita Pererat Persaudaraan Maka Salah Satu Yang Mempererat Persaudaraan Adalah Silaturrahmi Termasuk Dalam Contoh Tadi Ada Seorang Warga Meninggal Dunia Kita Saling Berkunjung Walaupun Hadir Hanya Sekedar Somadiyah Tahlil Apalagi Kalau Bisa Berkunjung Ke rumah Datang Menjenguk Yang Paling Istimewa Itu Kembali Kepada Anjuran Rasulullah Hak Muslim Terhadap Muslim Yang Lain Ada Enam Yang Keenam Itu Apabila Ia Meninggal Dunia Iringi Jenazahnya Saya Ketika Ada Kerabat Saya Meninggal Dunia Walaupun Dalam Suasana Duka Yang Mendalam Tapi Saya Akan Ingat Siapa Yang Hadir Pada Acara Tersebut Maka Kehadiran Kita Untuk Akrab Selaturrahmi Bukan Harus Setiap Hari Ketemu Cari Momen Penting Dalam Hidup Saat Beliau Sangat Bahagia Begat Kenduri Terjah Saat Beliau Sedang Berduka Tak Perlu Mahroh Untuk Ikut Bersimpati Dan Berempati Maka Kalau lah Dalam Masyarakat Ini Kita Datang Dari Berbagai Daerah Ada Satu Warga Di Mesjid Meninggal Dunia Ataupun Hal-hal Yang Lain Kita Sempatkan Diri Kalau Tidak Datang Berkunjung Telepon Komunikasi Atau Masjid Maka Sungguh Itu Akan Memperat Persaudaraan Mana Acara Samadiyah Bidah 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 Kapan Lagi Kita Akan Bersilatur Rahmi Maka Kita Berkuat Kemudian Yang Kedua Kita Jadikan Persaudaraan Itu Kuat Yang Ketiga Kita Jadikan Ekonomi Tersebut Bangkit Berekonomi Masjid Dulu Waktu Khutbah Jumat Sudah Saya Sampaikan Kalau Nanti Masjid Kita Sudah Selesai Tentang Pembangunan Fisik Saya Yakin Tabung Amal Jumat Di Masjid Itu Jumlahnya Luar Biasa Maka Kalau Tabung Amal Tersebut Dimanfaatkan Untuk Menjenguk Satu Persatu Keluarga Keluarga Miskin Kelingkungan Masjid Apa Kebutuhannya Kita Penuhi Fasilitasnya Tapi Ajak Dia Datang Sholat Ke Masjid Perhatikan Saja Jemaah Masjid Yang Disiplin Kemari Absen Cata Satu Persatu Pak Apa Yang Perlu Kami Bantu Ketika Orang Merasa Manfaat Dari Masjid Mereka Akan Terikat Hatinya Dengan Masjid Jadi Bukan Hanya Tentang Akhirat Juga Tentang Dunia Rabbana Atina Fit Dunia Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Maka Hatirin Sekalian Yang Berangkali Sekedar Refleksi Tentang Sejarah Hijrah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Dan Hal-hal Yang penting Untuk Kita Aktualisasikan Kembali Di Hari-hari Ini Makna Yang Paling Utama Adalah Jangan Pernah Melupakan Sejarah Makanya Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno Menyatakan Jas Merah Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah Maka Mudah-mudahan Nanti Anak-anak Kita Akan Ingat Tentang Sejarah Pembangunan Masjid Ini Anak-anak Kita Akan Mengingat Sejarah Tentang Pembentukan Kampung Ini Anak-anak Kita Akan Mengingat Tentang Sejarah Siapa Pemimpin Pemimpin Yang Pernah Berkuasa Di Negeri Ini Dan Mudah-mudahan Kita Yang Sedang Diberikan Amanah Oleh Allah Untuk Berkuasa Tidak Akan Diingat Sebagai Orang Yang Buruk Nantinya Diingat Sebagai Orang Orang Yang Baik Ini Hadirin Dan Hadirat Sekalian Yang Rahmat Allah Demikian Sekedar Kajian Kita Untuk Menyemarakkan Peringatan Tahun Baru Hijriah Mudah-mudahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima